Jadi ini include breakfast sekitar 700 ribu ya Satu malam 700 ribu sudah termasuk serapan teman-teman Halo teman-teman, welcome to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita sedang berada di Kokon Hotel Banyuwangi ya Tepatnya di Banyuwangi Sebelum kota Banyuwangi Nah disini kita review untuk kamarnya Mulai depan ini kita berada di kamar lantai 5 Soalnya kamarnya itu dimulai lantai 5 sampai lantai 15 Untuk yang di lantai 16 itu ada rooftop teman-teman ya Jadi pucuknya di gedung ini ya Oke teman-teman, kalau ini tepatnya di rooftop ya Di rooftop itu paling pucuk Paling pucuk hotel Ini 16, lantai 16 Lantai 16, ini tulisannya Kokon di situ Bukan kolam Wow, keren Oh, kokon itu inilah teman-teman ya Nah untuk di lantai 2 itu ada swimming pool Jadi kita renang di lantai 2 Ya, untuk anak-anak ada Di lantai 3 itu ada restoran Jadi kita bisa breakfast di restoran Eee, apa Ijen restoran gak ya Terima kasih telah menonton! Lantai 3 juga ada tempat untuk bermain anak Untuk belajar mewarnai dan sebagainya Dan untuk kamarnya Seperti ini Nah ini dari luar Kita mau masuk ke pintu kamar Mau masuk ke kamar teman-teman Kebetulan nomor kamar saya 530 Ya, surati biasa Kita menggunakan card Setelah tincep nih Semuanya menyala ya Ya, ini penampakan kamarnya Mulai dari bednya Kita pilih yang king TV-nya cukup lebar Ya, meja-mejanya Ke HPL Nah, disini Keisa sudah terlihat sangat senang sekali Dengan pemandangan yang sangat sadu ya Itu menghadap ke Bali Pantai Bali, Bali Bali gak ke sana ya Itu pantai selatan mungkin Jadi langsung menghadap ke pantai teman-teman ya Pantainnya gak kelihatan Terus Ini cukup sadu sekali ya Nampakannya cukup sadu sekali Ada kursi untuk duduk-duduk Barangkali mau Ngantor Wah, ngedit video bisa Sambil nonton TV Mejanya cukup bagus Terus lalu Untuk ada sepatu Bukan itu Apa ada sepatu sandal ya Tidak apa-apa Tesak karpe teman-teman ya Nah, ini untuk Toiletnya Sadu banget Disini ada yang membuat kopi Kopi mau bikin teh juga bisa Sudah disediakan Di bawah Nah Ini untuk merebus air panasnya Terus ada laci Terus di bawahnya ada Kulkas ya Pendingin Jadi nanti kalau teman-teman Bawa minuman Bisa dimasukkan Biar awet dingin Gitu teman-teman Ada lemari juga Lemari bajunya Cukup Simple Ada lampunya Ya Wadah berangkasnya Barangkali menyimpan duit Disitu Ya teman-teman Nah, ini ada Delesep-delesepan Disitu Lalu untuk Nah, ini kamar mandinya ya Menggunakan Pintu Selerekan ya Menggunakan Pintu selerekan Supaya nanti Simple Kalau praktis Kalau dibuka semua Kita coba buka semua Itu terlihat sangat luas Sekali kamarnya Terlihat nampak luas Dan disini ada wastafel Wastafelnya bisa pakai Untuk cuci tangan Cuci muka Kalau cuci muka Kita membutuhkan kaca ya Jadi kita tarik lagi Untuk Pintunya tadi Karena ada kacanya Teman-teman Kalau Enggak Untuk mengintip di Tempat tidur Bisa dibuka lagi Teman-teman ya Lalu kita coba Masuk di ruang mandi Nah, ini kamar mandinya itu Menggunakan shower Dengan Pintu kaca ya Wah, jadi Ketok Tekon jobo Dengan pintu kaca Teman-teman Nah, sudah ada Sampo dan sabonnya Sudah ada Dilengkapi juga Dengan hair dryer Jadi setelah kita Mandi Keramas Kita bisa mengeringkan Rambut disini Lalu yang Mengingin kebelet Bisa langsung menggok Kesini teman-teman ya Sudah disediakan Closet Jadi dalam satu ruangan ini Sangat komplit sekali Nah, setelah selesai Biar tidak Mobile kemana-mana Kita tutup ya Kita tutup semua pintunya Biar tertutup rapat Untuk AC-nya Kita tanam ya Kita coba lihat lagi Untuk pemandangan luar Yang sangat Sahdu Nah, menawan Nah, ini cocok sekali Untuk kumpul-kumpul keluarga Bisa keluarga kecil Keluarga besar Juga bisa Untuk bersantai-santai Gitu teman-teman ya Sangat Sahdu Nah, untuk kamar yang Disini Itu harganya Bervariasi teman-teman Langsung saja Ditengok sendiri Di kokon hotel Ini kasur Kasur ya Kasur ya Kasur Bad Bad Dan untuk pemandangannya Viewnya sangat bagus sekali Karena ini hotelnya itu Tidak melebar Tapi ke atas teman-teman ya Jadi untuk bangunannya Tidak begitu luas Tapi Dia itu dibangun ke atas Ada 16 lantai Jadi untuk pemandangan Sangat sahdu sekali Kita bisa melihat Hampir sebagian Dari luasnya Banyuwangi ya Karena Banyuwangi kan Dikelilingi pantai kan Muter pantainya Jadi Kita bisa Melihat dari Pantai Selatan Sampai Maragoy Maragoy Itu loh Kono ke Selatan Timur Barat Eh, wok barat enggak Timur Sampai ke Timur ya Gitu teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Yang sudah support channel kami Jangan lupa subscribe Arigatuhu semasta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton